Kami tim pembela Prabowo Gibran, kita sama-sama sudah menyaksikan jalannya persidangan tadi dan putusannya sudah kita ketahui, ialah bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon satu maupun pemohon dua baik terjadinya kecurangan-kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kemudian abuse of power kemudian penyalahgunaan Bansos, penyalahgunaan Sirekap, penyalahgunaan PLT Kepala Daerah semua dinyatakan oleh mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum dan karena ditolak oleh mahkamah konstitusi dan tadi putusannya adalah menolak pemohonan, pemohon seluruhnya jadi seluruhnya ditolak dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum-sebelum putusan ini baik oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid kami sudah meramalkan dari awal bahwa pemohon, kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan narasi-narasi saja tapi tidak ada bukti baik dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan bahkan empat menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah mahkamah konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum presiden wakil presiden 2024 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada tiga orang hakim menyampaikan dissenting opinion pendapat yang berbeda ya tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu tiga dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi sama sekali tidak ada jadi ketiga yang dissenting opinion itu ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian diadakan pemilihan umum presiden wakil presiden ulang di beberapa provinsi tapi tetap pengikutnya adalah kesertanya adalah ketiga paslon yang ada jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi itu yang harus diingat betul ya jadi pencalonan Pak Gibran itu sah permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau dan juga dalam pokok perkara juga dali-dali dari kemungkinan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi jadi meskipun ada tiga orang hakim dissenting opinion tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi ya ini bahwa permohonan kedua permohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote and quote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Laka itu aja penjelasan saya dan kami atas nama seluruh tim pembela Prabowo Gibran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mempublikasikan acara ini jika dapat disaksikan oleh Surayat Indonesia dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan apalagi sekarang ini masih di bulan syawal mari kita saling maaf-maafkan satu sama lain dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabowo Gibran menyampaikan salam hangat kepada Suruh Rakyat Indonesia dan terima kasih atas dukungan sebagian besar Rakyat Indonesia kepada kedua beliau dan hari ini MK menyatakan mensahkan kemenangan beliau dan beliau menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Pak Otto Pak Kaligis Pak Orman Pak Pak Alibah Amin silahkan terima kasih teman-teman wartawan semuanya pertama-tama kita mau cekan puji syukur kepada Tuhan yang mahu kuasa karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan penerkesan perkara perselisihan PHPU ya antara Paslon 01, 03, 02 dan KPU dan berjalan terus sampai sekarang semuanya kita sehat-sehat semuanya dan puji Tuhan juga karena kebetulan hasilnya juga menang kepada Paslon nomor 2 itu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia dan kemudian Bapak Gibran menjadi wakil presiden Rebuli Indonesia dan terhitung sejak putusan tersebut resmilah dan sahlah bahwa Prabowo Gibran dan Prabowo dan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan itu dulu pertama ya selamat kemudian kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran bukan hanya kemenangan kami tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama semua konsultasi berjalan perdebatan-perdian berjalan semuanya berjalan selama ini tetapi ketika putusan ini di ucapan marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia di bawah kemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabubing Raka teman-teman semuanya saya ingin memberikan gambaran singkat karena mungkin tidak semua mendengar putusan apa gambaran singkat karena selama ini kita berkasi wawancara apa gambaran singkat sebenarnya putusan daripada makam konstitusi ini tadi Pak Yudin sudah katakan putusan ini ada dissenting lima yang menyatakan bulat untuk menyatakan menerima dan menolak permohonan dari 0103 tapi ada tiga orang yang melakukan dissenting dimana dua hakim konstitusi menyatakan diginkannya dilakukannya PSU di beberapa daerah tertentu terharap hal ini nah selama ini kita jelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini kita mengatakan makam konstitusi tidak berwenang dengan alasan ada undang-undang pemilu yang mengatur bahwa sebenarnya pelanggaran administratif itu hanya menjadi kewenangan daripada Bawaslu hari ini kita lihat ada putusan yang menjadi perhatian kita ternyata makam konstitusi menyatakan dirinya berwenang alasannya dia berwenang adalah dia mengatakan bahwa mereka ingin menjaga mengawasi siapa tahu kalau kalau Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya secara optimal maka mereka akan memeriksanya itu alasan utamanya dari makam konstitusi jadi dengan demikian dia mengatakan kami berwenang untuk menangani mengadili perkara ini tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika makam konstitusi menatakan dia meskipun dia mengatakan dia berwenang tetapi dia tetap tunduk dan menghormati semua apa yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga di latihan pertimbangannya hakim makam konstitusi mengatakan karena pengaduan-pengaduan ini telah diajukan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan atau dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diajukan 0103 ini ke Bawaslu dan Bawaslu sudah menindaklanjutinya maka makam konstitusi mengatakan tidak terbukti lagi ada pelanggaran terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang dituduhkan oleh 0103 tapi tidak dilaporkan atau tidak diadukan ke Bawaslu makam konstitusi memberikan pendapat bahwa mereka telah mengelepaskan haknya untuk melaporkan itu karena mereka tidak melaporkan jadi haknya untuk mengadu telah dianggap lepas sehingga tidak lagi pantas dan patut diadili di makam konstitusi ini itulah sebabnya makam konstitusi konsisten dia jadi kita dapat satu putusan yang baru sekarang sama dengan putusan tahun 2019 sebenarnya bahwa mereka berwenang tapi makam konstitusi tetap taat dan tunduk dan menghormati semua hak-hak dan lembaga daripada Bawaslu ketiga kita selama ini mempersoalkan tentang amikus kurai disini telah jelas kita lihat mahkamah tegas menyatakan tadi bahwa telah membaca semua permohonan-permohonan dari amikus kurai tetapi kami tidak melihat mahkamah mempertimbangkan semua pendapat-pendapat daripada amikus kurai jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu itu sebenarnya kebenaran makastusi tapi tegas tadi mengatakan mahkamah telah membaca tapi sama sekali tidak dipertimbangkan satu pun permohonan dari amikus kurai itu tidak dipertimbangkan oleh amikus kurai nah saya bisa maklum hak-hak saat ini karena mungkin tapi ini tak pendapat ya kalau itu dibiarkan berkembang amikus kurai ini di setiap pengadilan maka mungkin akan berpotensi menjadi intervensi kepada mahkamah maupun kepada pengadilan tapi itu pendapat pribadi saya tapi mungkin ya itu sebabnya mahkamah konstitusi tidak mempertimbangkannya jadi hari ini teman-teman semuanya dasar daripada makam konstitusi mengatakan dari semua jadi kita perhatikan tadi itu satu persatu makamah telah menguraikan seluruh pengaduan dugaan kecurangan oleh 01 maupun 03 satu persatu makanya panjang dan semua satu persatu oleh makamah konstitusi dipertimbangkan satu persatu tetapi satu pun tidak ada yang terbukti ini ya jadi kalau kita selama ini mohon dengan mohon maaf ya kalau kita katakan selama ini hanyalah semacam narasi saja asumsi ya sekarang terbukti karena makamah konstitusi semua satu persatu dipertimbangkan ternyata satu pun tidak terbukti atas dasar itulah meskipun makamah konstitusi berwenang tetapi mereka memeriksa tidak terbukti satu pun dalil yang juga 01 dan 03 akhirnya makamah konstitusi menolak seluruh gugatan pemohon dari 01 maupun dari 03 sehingga Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia demikian juga Gibran Raka Bungin Raka resmi menjadi wakili presiden Indonesia dan kita hormati ini dan tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap putusan ini dan inilah yang terakhir dari semua proses pemuli dan kita tinggal menunggu penetapan presiden pelantikan presiden di bulan Oktober nanti demikian perjalanan kami mungkin disampaikan oleh Pak Homan salam dan terima kasih juga kepada semua tim atau Pak yang ada disini Pak Yosril 45 orang terima kasih atas semua jiripayahnya ya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang bagus tapi selama ini kita kompak selalu enggak ada masalah terima kasih hidupin gue dong oke sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti saya curiga kepada dua hakim saya selalu bisik-bisik kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01-03 langsung dicecar kalau itu merugikan 02 saya tidak saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting yaitu Prof Eni Purbaningsi dan Saldi Isra dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti disenting enggak apa-apa ini tak mencoba saya pribadi ya kita eh kenapa siapa yang joleng gue jadi ada tiga disenting dua diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsi yang dari awal saya sudah curiga dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02 ya yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat Bansos itu di APBN ini benar-benar aneh banget itu orang ya benar loh dia bilang begitu tadi dia tidak melihat ada Bansos di APBN ya kan yang kedua Saldi Isra mengatakan bahwa memang Bansos itu ada tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu yang paling aneh lagi makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra Sirekap dulu saya dipentak sama dia gara-gara saya ngotos soal Sirekap karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai yang dipakai adalah perhitungan manual ternyata dia tidak disenting setuju dia sama pendapat gue itu ya jadi kemarin-kemarin gue dipentak hampir diusir saya dari sidang ya jadi sekali lagi dua dari yang disenting itu saya curiga dari awal ya curiga dari awal sangat-sangat serius saya saya sudah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02 apa lagi mau ngomong apa lagi ya Pak Kaligus silahkan saya tidak ngomong banyak tapi apa yang telah dilakukan oleh ketua dan wakil ketua saya kita ini solid saya sudah bukukan anda sendiri lihat ini buku saya yang kesas 25 judulnya Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden 2024 519 halaman katanya si Hotma kasih ya ada semua nggak ada jadi 519 halaman ini buku saya yang kesas 25 semua saya dapat dari Pak Yusil dari Pak itu beliau adalah ketua wakil-ketua saya dan sebelum ditanya adalah Hotma Paris jadi ini buku ini buku saya yang kesas 25 semua apa yang beliau katakan sudah disini dan beruntung hari ini keputusannya memang dikabulkan jadi judulnya Prabowo Presiden dan Wakil Presiden 21 studi studi kasih terima kasih ya ya oke